Selamat malam saudara, shalom bagi kita semua Malam ini kita akan merenungkan Suatu gaya hidup Ada orang yang gaya hidupnya itu Mau cari gampang saudara Mau hidup mudah Ingin kaya pun mudah caranya jalan pintas Korupsi misalnya Itu cirinya orang-orang yang mau hidup gampang Ia mengorbankan prinsip-prinsip Supaya memperoleh Kemudahan dalam hidup ini Yaitu memperoleh uang banyak Memperoleh kedudukan Dan lain sebagainya Saudara tahu di dalam firman Tuhan dikatakan Jika Allah Memperlakukan ia Sebagai anak Ia pasti Mendisiplin anaknya itu Kita ini Kalau memang benar anak Bapak di surga Maka Bapak di surga akan Memberikan disiplin-disiplin terhadap kita Sebenarnya itu pendidikan Pendidikan karakter 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 building Ya Makanya Jangan punya pikiran terlalu sederhana Aku mau gampang aja deh hidup ini Sebab Alkitab berkata Kalau ada orang yang hidupnya nyaman-nyaman saja tidak pernah menderita Itu artinya tidak diterima Tuhan Dalam bahasa Alkitab disebut Notos Ya itu artinya sederhana sih Artinya orang Yang Tidak mau diperlakukan sebagai anak Tidak mau menderita untuk Kristus Maunya hidupnya gampang-gampang saja Tapi banyak duit Ini Terdengar klise Tapi ini yang sebenarnya Makanya ya Sudara Hidup ini Mau sulit Mau gampang Bukan itu ukurannya Yang paling penting adalah Apakah Tuhan berkenan Itu saja Jadi kalau manusia itu Ditolak oleh semua orang Itu pun tidak masalah Asal Tuhan Disukakan karenanya Begitu ya Sudara ya Jadi mulai sekarang Jangan kita punya mindset Mau hidup gampang Hidup ini perjuangan Jangan hidup dalam Halusinasi Bahwa hidup ikut Tuhan Jadi enteng Jadi gampang Bukan Justru sulit Hidup di dalam Tuhan Harus hidup kudus Dan harus cerdas Dalam segala hal Supaya kita bisa Melayani Tuhan Dalam banyak bidang juga Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton